Tindakan pemerintah menyegel tempat usaha dinilai bukan solusi cerdas. Seharusnya pemerintah membatasi jam buka tempat usaha, bukan memasang garis polisi. Warung kopi ini adalah satu dari puluhan warung kopi dan kafe yang masih dipasang garis polisi. Sejak disegel petugas karena ditetapkan melanggar jam operasional pada Sabtu malam lalu, hingga Rabu malam belum ada tanda akan dibuka kembali. Sejumlah pengelola kafe dan usaha kuliner masih keberatan dengan peraturan yang dilakukan petugas. Mereka menyebutkan tidak ada imbauan tertulis yang sampai kepada para pedagang sebelumnya. Mereka berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut agar bisa kembali membuka usahanya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setelah disegel selama empat hari, para pedagang mengaku kehilangan omzet tiga hingga lima juta rupiah per hari. Tapi kalau disegel kayak gini enggak terima, tapi kalau dihilang jualan boleh. Tapi jam 11 satu, kami bantu-bantu kalau kayak gini. Kalau kayak gini kami mata pencerdian mati. Ruki lah, rugilah. Dan ke depannya sih pemerintah ataupun pejabat-pejabat atau pemerintah gitu kan bisa bersedia lah. Membuka garis kuning ini ya kan, untuk bisa ada omzet lagi lah. Sementara itu, Jurubicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani, memastikan sanksi yang dilakukan oleh satuan tugas ini sesuai dengan instruksi Gubernur Aceh tentang aturan jam operasional usaha. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus di lokasi yang sering menjadi pusat kerumunan warga, seperti kafe, warung kopi, dan tempat usaha lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan warga. Intinya adalah memperkecil resiko terpapar orang dengan virus corona yang dibawa oleh orang lain. Dan itu terjadi di tempat-tempat umum yang cenderung berkerumunan. Jadi, durasi interaksi sosial itu menjadi lebih singkat. Lagi pula, aktivitas di warung kopi atau di kafe, kalau kita lihat pada jam 23 batas itu lebih banyak sudah kepada entertain. Sebelumnya, tim gabungan Satuan Tugas COVID-19 telah menyegel puluhan tempat usaha, termasuk warung kopi dan kafe. Mereka membubarkan pengunjung dan menyegel puluhan tempat usaha kafe dan warung kopi yang melanggar batas waktu operasional. Sanksi tegas ini ditempuh setelah lonjakan kasus COVID-19 pas camu di kelebaran terus meningkat. Satuan Tugas COVID-19 terus melakukan patroli dan menindak pelaku usaha yang melanggar batas operasional hingga pukul 11 malam. Taufiq Kelana melaporkan dari Kota Banda Aceh. Terima kasih telah menonton!